Sampai gue berisik, udah, udah Iya, kalem-kalem Iya, selamat datang di Grand Final Os Indonesia Turnamen 2018, akhirnya Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang selama 2 bulan lebih, akhirnya kita masuk ke pertandingan yang kemungkinan menjadi pertandingan terakhir juga ini ya, Grand Final-nya yang kita tinggal menyisakan 2 peserta disini dari awalnya 64, yaitu yang masih tahan, yaitu Lloyd Kuhn dan SMH dan Lloyd Kuhn untuk pertandingan Grand Final ini, map pertama yang dipilih adalah The Way We Were ini adalah map Nomota R8 dengan karakteristik stream yang cukup sulit juga ini streamnya semacam slow stream, tapi butuh alternating juga karena BPM-nya 140 dan match ini diawali break oleh Lloyd Kuhn dan di-susul break kedua oleh SMH yang menang itu masih tanding sekali lagi ya? iya, dan dengan kartu yang seperti saat ini harusnya ini masih bisa ber berali ke kedua arah ya iya, masih berubah arah karena waktunya juga lagunya juga masih sekitar setengah lagu lagi ini jadi masih bisa banyak hal yang terjadi lah iya iya, disini juga kalau SMH yang menang itu masih tanding sekali lagi ya? iya, masih tanding sekali lagi besok karena kita membuat sistemnya adalah double elimination ya kita menganut sistem eliminasi ganda seperti OWC kita nggak menganut sistem single elimination jadi disini karena pemenang core bracketnya adalah Lloyd Kuhn Lloyd Kuhn untuk menjadi juara pertama bahwa butuh satu tenang ya sedangkan SMH itu harus menang dua kali match mau merapat juara pertama iya, benar sekali iya, tapi disini score gapnya sepertinya sudah terlalu jauh ya SMH dan Lloyd Kuhn ini hampir 200 ribu bahkan iya, dan sepertinya memang sudah bisa ditentukan ya match pertama ini dimenangkan oleh SMH SMH berhasil mencuri poin dari Lloyd Kuhn iya hal yang tadi kita bahas kita masuk ke map kedua yang kita pertandingkan di pertandingan grand final ini yaitu adalah help dengan virtual Osu iya, jadi seperti biasa kita ingatkan kembali ini lagu dari featured artisnya Osu ya makanya nama di virtual Osu ada Osunya ya iya dan ini adalah map stream ya dimana ketika kita kemarin melihat SMH ketika kemarin kita melihat Lloyd Kuhn main map ini seperti yang kita ketahui kemarin itu Lloyd Kuhn akurasinya sangat drop di streamnya karena kelihatannya SMH banget ini cukup menarik untuk melihat apakah Lloyd Kuhn kali ini dapat lebih menjaga akurasinya atau malah justru lebih lebih tidak terkontrol ya iya kelihatan nge-spam atau nge-over streamnya gitu loh iya iya dan iya sebentar lagi ini dia kita masuk ke bagian stream utamanya oke sejauh ini kedua pemain cukup bang sistem Lloyd Kuhn pun tergolong jauh lebih konsisten daripada pertandingan kemarin ya yang kemarin itu bener-bener hancurnya kelihatan banget akurasinya iya oke disini iya saat ini kedomo ini sangat beradu akurasinya tapi Lloyd Kuhn kehilangan konsistensi akurasinya kehilangan konsistensinya iya kehilangan konsistensinya di bagian terakhir streamnya tadi dia menuju streamnya iya 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 seperti tadi Lloyd Kuhn salah menakar timing dari transisi antar circle ke slidernya tadi ya iya slider ke circle biasanya emang player itu ini sih apa kayak dia tuh kaget gitu kalau di stream terakhir waktu mal ke slider itu biasanya emang dapat 100 gua sendiri juga ada ngerasain kayak gitu emang iya tapi disini yang patut kita highlight adalah kedua pemain ini masih full combo ya jadi apabila SMH combo break Lloyd Kuhn itu harusnya dapat mengejar dengan cukup mudah disini iya ini sebenarnya masih bisa terbalap sih meskipun nggak combo break misal SMH akurasi drop gitu masih bisa sih karena kan combo nya juga sama-sama tinggi gitu kan disini kita perlu diketahui juga skor fitur itu kalau misalnya akurasi drop kan skornya minus ya jadi bisa membalap meskipun tanpa break gitu ya tapi sepertinya ini dengan sisa waktu yang ini kayaknya nggak bisa sih Lloyd Kuhn untuk bisa membalap ya tidak terkejar ya dan iya setelah spinner terakhir itu pun setelah spinner terakhir tadi itu pun kita melihat SMH masih tidak terbalap oleh Lloyd Kuhn dengan demikian skornya adalah 2-0 untuk keunggulan SMH saat ini ya padahal keduanya FC ini ya oke oke kita masuk ke map selanjutnya di grand final ini yaitu adalah coba di make sense ini adalah map free mode dengan seperti yang kita sudah singgung juga ini adalah map yang ritme dan pattern nya itu sama sekali tidak umum ya tidak orthodox dalam artian ya ini good reading yang memang good reading nya tersendiri gitu apalagi untuk mode HD ya untuk mode HD ya untuk mode HD ya ini sangat ini sangat ada tantangan yang tersendiri juga iya dan meskipun ini pulvery mode tapi kedua pemain memainkan mode HD ya tidak ada yang mengambil mode hardrock disini meskipun ini HD nya sangat menjebak bisa dibilang iya tapi memang dari map ini kan juga memang ada bagian yang memang sulit untuk hardrock juga kan gitu iya tapi seenggaknya para pemain hardrock masih lumayan terbantu dengan approach circle nya gitu loh ini karena heiden 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 bener-bener iya dan kita melihat combo break pertama dari SMH oh SMH combo break ya iya dan yang menarik adalah combo break nya sepertinya karena salah baca ya dan kita melihat combo break kembali dari SMH itu bener-bener tidak tertangkap tadi ada pattern 1,2,3,4,5 yang tidak tertangkap tadi pattern back and forth karena memang ya seperti yang kita sudah bilang tadi ini banyak banget tempat untuk memain itu salah baca ya seperti yang tadi kita baru bisa melihat SMH itu adalah salah apalagi yang paling berbahaya memang kayak yang disebut Niva tadi sih di back and forth nya ya itu buat HD itu bisa ini iya dan kita melihat combo break kembali dari SMH itu combo break yang bisa dibilang cukup random ya karena itu tadi bukan bahkan sebenarnya tempat SM combo break itu cuma murni salah aim dari SMH iya itu biasanya dipanggil biasa dipanggil iya ya bisa disebut oh SMH combo break lagi iya SMH sepertinya belum sama sekali belum menemukan konsistensi ya nah iya benar sekali dan di depan Lloydcon sudah jauh memimpin dengan combo 900 dan akurasi yang cukup baik ya 99 disini iya ini SMH kesulit apa bisa sulit sih ini untuk bisa mendapatkan point damage ini karena maksimal kombonya ini dari Lloydcon bahkan sudah mencapai 1000 ya iya yang menarik disini adalah SMH sebenarnya cukup konsisten ya dalam artian akurasinya tuh cukup bisa dijaga dengan baik 98 disini tuh masih sangat baik untuk map yang memang iya sangat banyak jebakannya seperti ini tapi memang iya sayangnya iya sayangnya SMH tuh sudah beberapa kali terjebak sedangkan untuk Lloydcon sejauh ini masih dapat menghindari jebakannya dengan sangat baik ya iya Lloydcon combo break iya tapi SMH di depannya juga mengalami combo break lagi-lagi SMH combo break kedua bagian back and forth sepertinya memang SMH ini ada masalah dengan penangkap jarak-jarak back and forthnya di map ini ya iya memang sangat menyulitkan ini untuk Mark Hayden back and forthnya ini iya dan SMH salah menangkap awal slider tadi ya sepertinya memang SMH sudah sudah benar-benar ini sih apa ya fokusnya juga iya fokusnya juga udah ini sih udah hilang banget iya meskipun combo break tapi score gap memang sudah terlihat sangat jauh ya antar kedua pemain ini sangat jauh 300 ribu ini sekitar 300 ribu iya benar sekali dan kita 1 yaitu game dan web nobody makes sense ini dimenangkan oleh Lloydcon dengan perolehan akhir 1 2 iya dengan perolehan akhir skor 1 2 oh udah oke oke udah baru masuk iya baru masuk ke emperumnya ya kita dan ya map selanjutnya yang kita bertandingkan adalah map axion stars 2016 remix version iya ini adalah map cursor control di full hard rock ya dan seperti yang kita bilang tadi sih cukup menarik ya untuk meninjau strateginya karena kedua pemain disini karena kedua pemain ya enggak karena ini adalah map yang di atas kertas ini jauh lebih menguntungkan SFH tapi Lloydcon tidak mempunyai map ini ya iya iya bisa terlihat kayaknya Lloydcon juga cukup bisa apa ya bisa dibilang lumayan bisa menjaga akurasinya ya eee saat ini enggak sih iya iya dan malah break ini barusan iya iya dan kita lihat ke mobil pertama dari Lloydcon dengan Lloydcon sekarang akurasinya juga sudah sangat bermasalah ya 90 iya uh turun ke 88 sekarang akurasinya sangat jauh di bawah SMH ini iya iya jadi ketika final grand final eh bukan grand final maaf ketika final upper bracket kemarin Lloydcon tuh memband map ini ya dan iya untuk grand final Lloydcon justru tidak memband map ini jadi ya cukup menarik sebenarnya melihat strategi main seperti itu dan kita melihat akhirnya SMH mengalami combo break ya iya iya SMH salah menakar kecepatan slider tadi iya tapi prediksi gua ini SMH nggak akan terbalap karena akurasinya dari skor fitur juga kan iya bener-bener iya eee eee oh tapi SMH mengalami combo break eee kembali mengalami combo break ya oke sedangkan di depannya Lloydcon masih cukup baik ini kombonya 300 sekian iya 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 dengan sisa waktu dan akurasi Lloydcon mungkin bisa dibilang cukup kulit wuuh Lloydcon tapi mengalami combo break oh combo break iya di bagian yang memang ritminya cukup kompleks itu ya yang sudah menyulitkan beberapa pemain lainnya iya tadi Lloydcon terlihat sangat tertinggal dibandingkan dengan SMH di map ini ya tapi meskipun demikian kedua pemain tidak ada yang fail kedua pemain tetap dapat mempaskan map tersebut dengan dengan cukup berhasil dan poinnya diberikan kepada SMH ya sekarang poinnya 3 1 itu ya betul sekali Niva eh masih menyisakan maple HD dan freemort ya masih menyisakan banyak level dan freemort itu kuat diloikunnya masih belum dipikir tadi Iya makanya nih jadi gimana match masih bisa berubah banget nih Iya mungkin lebih seperti ini tamu lebih tepatnya mungkin jadikan dari Audi awal pertandingan ini kan kita lebih banyak melihat map yang menguntungkan smh kan iya dengan keadaan seperti itu sekarang kondisinya adalah map yang menguntungkan loidkun itu justru belum pada keluar ya semakin keblakar nanti map-nya justru akan lebih menguntungkan loidkun betul sekali jadi bisa dibilang combat lah nanti ini dia dihabiskan tempat-tempat kuat musuhnya ya tempat-tempat kuat itu pakai semua baru ntar ini iya karena kita belum melihat map yang memang haru di atas kertas itu lebih berat kalau ikan ya seperti map mirage map HD2 itu kita belum keluar map hari you freemort 2 juga belum keluar kita juga masih melihat freemort 3 juga belum keluar ya Saigo jadi ya cukup menarik sih nanti untuk kedepannya melihat map ini pertandingan ini akan berjalan ke arah mana tapi untuk map Euclid ini kita melihat kombo break pertama dari loidkun iya tadi kombo break kedua juga datangnya dari loidkun tapi disini SMH masih bisa menjaga konsistensinya SMH masih sangat baik disini masih full combo dengan akurasi 99.43% di sini belum keluar sih nah itu di SMH break oke lokasi breaknya SMH cukup menarik ya karena lagi-lagi SMH itu dia breaknya tuh bukan di bagian yang membutuhkan readingnya tapi justru break yang cukup random gitu loh tadi SMH tuh bener-bener dia tuh salah nggak aim satu slider yang harusnya dapat di catch dengan cukup mudah gitu loh dan ini loidkun unggul di segi kombo ya jadi masih bisa dan sepertinya selisih kombo nya juga mulai melebar ini jadi bisa mengejar mungkin masih sangat bisa karena disini loidkun juga akurasinya tidak terlalu tertinggal ya 98% iya tapi loidkun break ya tapi loidkun mengalami kombo break oke kalau loidkun itu baru-baru itu yang break karena salah baca ya bukan karena salah aim iya iya tadi loidkun itu tidak melihat kalau disitu ada double tadi di bagian yang tadi sadar yang cepat tadi dan mulai timbul score gap yang mulai apa ya melebar ya ini jauh ke ini iya benar sekali ya score gap yang mulai membangun ke arah SMH ya Iya SMH sudah menemukan konsistensinya rupanya iya dan iya kedua pemain sepertinya cukup dapat menangkap bagian yang didominasi dengan slider tadi ya Oh tapi loidkun kembali mengalami kombo break karena salah baca tidak melihat kalau disitu ada dua slider tadi cuma me ngetap satu kali ya harus itu di tipe dua kali udah bisa udah bisa ditentukan si ini emang match ini sudah. dimenangkan oleh SMH ya Iya界 dengan skor sekarang adalah loidkun 1 SMH 4 ya Iya Oke kita sudah masuk ke map selanjutnya yang kita pertandingkan yaitu Ini adalah map double time dengan AR tinggi ya Ini AR 9 double time yang setelah double time akan menjadi AR 10,33 benar sekali Dan ini mapnya sebenarnya cukup general karakteristiknya Cuma memang ini tantangannya di approach rate-nya yang memang membutuhkan refleks lebih dari para partisipan yang penting Nah seharusnya sih kedua pemain ini harusnya sudah terlihatnya jadi gangside-nya Ya dan terlihat memang kedua pemain ini masih konsisten ya ini masih saling balap-membalap ini Iya jadi memang meskipun SMA itu lebih dikenal bisa main high ARDT Tapi Lloyd Kuhn itu bukan pemain yang nggak bisa high ARDT Yang artian Lloyd Kuhn itu untuk high ARDT itu masih bisa cukup bersaing gitu Cuma memang Lloyd Kuhn itu jarang main AR tinggi di double time aja ya Nggak sesering SFA gitu main AR tinggi double time-nya Betul sekali Kalau di battle time juga biasanya pakai HD-nya itu ya Bisa-bisa jadi berubah banget rasanya Iya itu buat Lloyd Kuhn ya sebenarnya mungkin justru yang memberatkan lebih ke karena ini Ini sih tanpa high ARDT Iya tanpa high ARDT Memberatkannya di bagian situ Iya tapi meskipun demikian Lloyd Kuhn akurasinya masih cukup baik Ke 98, sekian disini tapi memang SMA masih di depan dari faktor akurasi Tapi kita lihat kombo break pertama dari SMA dan Dan Lloyd Kuhn juga mengalami kombo break di depannya tidak jauh Jadi disini masih cukup bersaing keduanya Match ini masih dapat beralih ke kedua arah ya Tapi ini sangat berbahaya sekali nih bagi Lloyd Kuhn Karena meskipun bisa dibilang mungkin selisih kombo-nya dikit tapi Itu faktor skarnya itu benar-benar bisa berpengaruh gitu Iya dan Lloyd Kuhn sudah terkembali Iya Lloyd Kuhn sudah kembali terbalap oleh SMH karena akurasi drop Dan iya karena ada break juga ya barusan Iya Nah ini sulit ini bagi Lloyd Kuhn Tapi SMH mengalami kombo break kembali Oke kesempatan bagi Lloyd Kuhn Tapi Lloyd Kuhn juga ada stream yang tidak tertangkap ya benar Sudah sulit sepertinya ya Iya ini Gue belum nyampe Dengan kita waktu yang seperti ini kayaknya sudah sulit ya Iya dan disini kedua pemain juga akurasi yang sudah terpaut 2% ya Karena Lloyd Kuhn tadi memang mengalami akurasi drop yang cukup besar tadi Akurasi dropnya Ya tadi ada part yang dia banyak dapat 50-nya ya makanya akurasi yang tadi turun cukup jauh dari 97 ke 96 Sebenarnya gak cukup jauh sih cuma karena ini main skor V2 jadi 1% itu pun sangat berpengaruh pada skornya Iya betul sekali Oke ini kita sudah mendapatkan gambar dari Emperium dan ya map selanjutnya yang kita mainkan disini adalah An Saigo ini adalah map freepod dan ya dua pemain disini Gak ada yang masih drop ya Gak ada yang menganggap risiko di sini Mungkin Faktor strategi juga ya wakin ya Tapi ya meskipun begitu Meskipun ini Map apa ya Map slider speednya slider speednya slider velocitynya kan Gisini yang menyelidkan Iya jadi ini adalah salah satu map yang banyak jebakan strukturalnya juga ya Tidak memang gak kayak yang body make sense gitu loh Cuma ini apa ya ini untuk di hidden itu butuh mindset tersendiri gitu loh Iya Karena emang ya jebakan struktural tuh bukan di staking ya tapi lebih ke slider jump dan segala macemnya ya Ya jebakan stakingnya juga cukup banyak sih tapi bisa dilihat ini bentuk jebakannya sangat berbeda dengan bentuk jebakan di nobody make sense tadi ya Iya dan match ini diawali break oleh SMH ya tadi SMH ya Dan break ini Karena break ini sudah bisa dilihat Score gapnya ini makin lama makin terbangun antara SMH dengan Loidkun Iya Kelahan 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 menjauh Sudah bertambah ke arah Loidkun ya Semakin menjauh ke arah Loidkun ya Dan kita melihat di jam 1.212 ini Kedua pemain dapat menangkap jam tersebut dengan cukup baik ya Iya Tapi karena lagunya panjang ini masih bisa comeback ya Iya ini masih sangat bisa ya Masih sangat bisa ya Konsisten banget ya ini dua-duanya Iya Apalagi memang dari SMH nya juga kan juga masih bisa konsisten kan ya Ini ya turun dikit tadi Kita memasuki bagian teknikal dan Loidkun hampir miss tadi ya Di bagian stream yang Loidkun juga mulai banyak seratus-ratus nya nih ya Iya tadi di bagian stream yang cukup compress tadi itu Loidkun sempatnya tidak melihat kalau antara satu kesatuan stream dengan kesatuan stream yang lainnya itu ada sedikit jump ya tadi Loidkun hampir tidak menggerakkan kursornya itu karena penyangkanya tidak ada jump di situ Untungnya tidak sampai combo break ya Iya betul sekali Tapi disini Loidkun sudah mulai menyentuh combo seribu ya Iya karena memang untuk bagian ini sendiri itu tidak sebagian yang kita lihat sekarang maksudnya ini tidak semengerikan bagian teknikal yang tadi itu ini cukup Sebenarnya nggak terlalu gampang juga sih cuma untuk bagian ini dibandingkan dengan bagian teknikal masih jauh lebih aman ya Iya Apakah SMH bisa ini bisa Oh ya no it's pretty trick ya Iya Iya Ini kesempatan yang sangat Iya Membalikan keadaan Apalagi kombonya sudah seribu ya Iya Iya Asal SMH nggak break sampai 1100 mungkin dia bisa membalap Atau 200 aja udah jauhin skornya lumayan nih Bisa 1100 bisa kebalap nih pasti 1100 Iya tapi kita di depan tuh masih punya satu bagian teknikal ya Yang akan kita lihat disini dan segala yang masih bisa terjadi disini ya Bagian teknikal terakhir ini Bagian yang sama menjebaknya dengan bagian teknikal pertama tadi ya ini sama-sama berbahaya Iya tapi disini Oh Loidkun langsung nyerah abis break lagi Dilepas dia Oke Loidkun Ya belum tentu juga sih Gue kurang tau apa yang terjadi dengan Loidkun Tapi disini terlihat sangat jelas Loidkun tidak merespon kursornya tadi Langsung diarahin ke bagian bawah layar terus nggak digerakin lagi ya Apa yang terjadi dengan Loidkun Di sini Tapi nggak tau juga Kurang Tau juga apa yang terjadi Karena kita belum lihat Belum dapat kabar dari Loidkunnya juga ya Di MPRU apa yang terjadi Tapi ya Map Saigo tadi dimenangkan oleh SMH Dan sekarang kondisinya adalah Loidkun 1 SMH 6 Jadi tadi ada sedikit kesalahan teknis dimana Ketika referinya udah mencet start game Ternyata Loidkun ini belum ready ya Jadi karena ada Bukan gitu Nif Jadi tadi gini Nif Untuk Loidkunnya itu sebenarnya tadi udah ready kan Ya terus Pas udah ready Dia waktu mau masuk match itu laptopnya nge-freeze gitu Nah jadi Iya Jadi Dari SMH nya sendiri Pengertian dia Mau nge-rematch meskipun Ya memang itu faktor eksternal juga sih Dari laptopnya Loidkun kan Iya Intinya tadi memang ada Sekejadian yang memang diluar dugaan kita ya Dan Berdasarkan itu Sepakatan kedua peserta Map Asteria ini di rematch Dan iya Sebagai informasi aja Sebelum tadi kita rematch Itu tadi adalnya adalah Yang tenang SMH ya Tapi Karena ini Kita rematch Kita ulang dari 1-6 Dan Kita melihat kombo berik pertama justru datang dari SMH Iya Oh belum terlihatan disini Iya Tapi disini SMH masih Iya Tapi disini SMH masih Sangat jauh di depan dari segi akurasi Dan iya terlihat Loidkun meskipun Akhirnya berhasil membalap Tapi berhasil membalapnya juga dengan susah payah ya Iya Tapi ini sudah Wow Ada hasilnya Dari ini Dengan Apa ya Dengan serisi kombo yang seperti ini Akan mulai Timbul Scorget ya nih Bagi Antara Loidkun dengan SMH Iya Disini Disini telat banget soalnya Ya Mencet panic button aja Wan Gak apa-apa Iya dan disini Loidkun akurasi yang sudah kembali ke 94 dan selesai sempat drop gas 93 dan Ya memang ini map ini Terkenal karena Circle size nya kecil tapi dibadukan dengan Slider velocity yang cukup cepat ya di beberapa tempat jadinya Ya itu jebakan utamanya tapi ketua pemain disini tidak mengalami masalah apa-apa disini sepertinya Iya Itu tinggal meskipun bagian stream terakhir ini yang Sebenernya cukup mengerikan apabila pemain itu tidak Biasa dengan main space stream di hardrock ya dan Oke map Aksiria ini dimenangkan oleh Loidkun dan sekarang map nya ada Oh Akanannya adalah 6-2 Oke Map selanjutnya adalah Haryu ini adalah Map free mode kembali jadi Loidkun terlihat menghabiskan Semua map di full free mode ya Kita punya 3 map di full free mode dan 3-3 nya dipik oleh Loidkun dipik habis oleh Loidkun Iya Ini adalah Carakteristik circle size yang cukup besar ya Sangat bertolak-lakang dengan map Aksiria tadi yang circle size nya kecil ya Circle size 5,85 adalah hardrock Ini adalah circle size 3 Tapi meskipun circle size nya 3 Tapi kedua player tidak ada yang mengambil mod hardrock ya Padahal sebenarnya Cukup bisa gitu dengan circle size yang seperti ini Cukup bisa iya Kita juga ketika kemarin match Rixis melawan Reyuza Kita lihat Reyuza main ini dengan hardrock dan berhasil mencuri poin ya Jadi map nya sangat bisa di hardrock juga Cuma terlihat kedua player disini tidak ada yang mengambil risiko lebih dengan turut memasang hardrock Kenapa bikinnya bikul di saat Salah satu komentar dari penonton kita Ya dan disini SMH unggul di segi akurasi ya Dari loiton nya Dari segi akurasi benar sekali Iya dengan Sini loiton kursi 97 dan SMA akurasinya 98 Memang tidak terlalu jauh tapi sekali lagi seperti yang tadi kita sudah bilang ya Masih di awal sih sebenarnya tadi kan disini dia Loiton itu kurang siap itu dia masih bisa menuju sampai 97 Iya betul Nah tapi sepertinya intinya tuh seperti yang kita sudah bilang tadi loh Jadi 1% itu di skor Vichu tuh sangat Iya sangat besar sih emang Sangat berpengaruh iya Beda 1% akurasi tuh sangat berpengaruh Apalagi ketika kondisinya adalah Budokomain tuh memiliki kombo yang sama ya Iya betul sekali Jadi emang cukup apa ya cukup start yang buruk ya Apalagi di map-map yang general kayak gini Iya Dan iya kondisinya masih cukup konsisten ya Tapi seperti yang kita ketahui di bagian akhir map ini ada satu bagian yang Cukup tricky Cukup tricky benar sekali Iya ini stream seperen Oke dan kita masuk ke bagian slider eh bukan slider stream ya Streamnya Streamnya Tidak ada yang mengalami kombo break Tapi terlihat disini SMH bonggul dari segi akurasi ya dan dengan demikian SMA pun memenangkan Mev Hario ini dan skornya skor akhir untuk menikian final ini adalah 2-7 untuk kemenangan SMA iya selamat kepada SMA iya tapi yang mau kita highlight disini adalah ini bukan grand final karena karena kalau itu masih bisa sama sekali ya ini berarti ya iya karena Lloyd Coon itu adalah pemenang upper bracket ya sedangkan SMA itu adalah pemenang lower bracket jadi seperti OWC pemenang dari lower bracket itu untuk bisa merebut juara pertama harus menang 2 match ya dan karena SMA berhasil memenangkan pertandingan grand final pertama ini maka yang terjadi sekarang adalah bracket reset dimana pada esok hari ya di jam 8 juga ya kita akan melihat pertandingan ulang antara Lloyd Coon melawan SMA sekali lagi untuk menikian juara pertamanya siapa pertama sudah dimulai akar sudah dimulai pertama sudah dimulai ya di pertandingan grand final bracket reset ini antara Lloyd Coon melawan SMA oh yaudah di sini iya 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 selamat datang kembali di osu indonesia turnamen 2018 ini adalah pertandingan terakhir ya di rangkaian OIT 2018 match grand final bracket reset yang mempertemukan kembali antara Lloyd Coon melawan SMH jadi di sini mungkin ada beberapa penonton yang cukup bingung ya kenapa kita ada match bracket reset padahal kemarin itu udah grand final juga ya jadi begini kemarin itu kan di match grand final yang kemarin yang menang adalah SMH kan nah SMH itu memenang dari lower bracket iya SMH itu memenang dari lower bracket sedangkan Lloyd Coon ini kembali dan grand final iya ini sekali tidak tidak diduga ya padahal ini picknya dari Lloyd Coon tapi malah yang early break yang break pertama ini dari Lloyd Coon sendiri iya tapi oh lihat kita lihat tadi sempat ketika tadi ada 4 circle di tengah itu SMH kursornya shaky banget ya iya iya ada apa tadi tapi kalau Lloyd Coon kembali mengalami kompetitif di sini sayang sekali karena iya karena ini bukan bagian Kiai nya yang memang jumpnya cukup lebar di sini adalah bagian yang yang cukup santai dan cukup mudah ditangkap sebenarnya tapi Lloyd Coon mengalami random miss tadi ya iya tapi meskipun tadi enggak random miss juga sebenarnya selisih combo nya juga bisa dibilang masih jauh ya ini karena SMH juga masih full combo di sini iya kan oh Lloyd Coon menggambar tangga tanya tadi dengan menggunakan smoke nya sepertinya dia juga terheran-heran kenapa Lloyd Coon bisa sampai di sini iya karena seperti yang kita ketahui juga Lloyd Coon ini ini nomor satunya nomor satu country ranking indonesian ini F-Shout ini ya bisa dibilang satu-satunya mainnya B-Shout sudah F-Shout banget bisa dibilang seperti juga itu yang altering jangan-jangan ini malah apa SMH bisa F-Shout ini ya tapi karena skark itu ya untuk FC sih terlihat harusnya masih sangat terbuta peluangnya iya iya karena emang apa ya Shaky banget ya Shaky Shaky ya kelihatan kan Shaky ya kelihatan ya Shaky Shaky kursor SMH getaran di kursor SMH tuh kelihatan banget kan bener-bener ada nerf yang sangat terlihat disitu jadi kalau dia skornya kok Shaky ya iya tapi SMH ini belum combo break ya eee iya sebenernya untuk full combo sebenernya cukup sulit ya karena ini banyak jump yang cukup lebar tapi disini terlihat SMH masih sangat konsisten masih belum ada full combo iya melihat kursornya gemeter banget kursornya bener-bener gemeter SMH itu apa gripnya salah ya mungkin bisa antara grip salah atau ada perasaan mungkin dapat duit iya bener-bener kata Kino sih jadi emang ini mereka berdua ini bukan bertanding untuk memperebutkan posisi di tempat selanjutnya lagi mereka bertanding untuk memperebutkan Adi yang berdua iya bener-bener tapi ada yang lainnya yang memang memang sudah disediakan oleh Vanitya gitu jadinya memang ketika ada pikiran seperti itu itu juga berpengaruh ke performa masing-masing ya dan SMH ini sudah panik ini lihat snapping-nya SMH bener-bener kaku ya setelah-setelah ini SMH sangat panik tapi bisa FC ini tapi SM berhasil mem full combo ke map shot ini meskipun dari awal terlihat tidak meyakinkan kursornya ya meskipun kita banyak melihat di sini SMH oke sering gemetar kursornya tapi SMH dapat berkumpulan pertama di map shot ini dan sekarang suara adalah 01 untuk gunggulan SMH oke map kedua akan dimulai ya iya dengan lagu mazar party seperti yang tadi kita sudah singgung ini adalah map yang kurang populer ya di final speed dalam artian ini adalah map yang secara statistik salah satu dari map yang cukup jarang kita lihat cukup jarang dikeluarkan tapi untuk pertandingan ini SMH sepertinya ingin mencoba untuk mengeluarkan strategi yang berbeda ya dengan mengeluarkan map ini di awal di tempat yang sama ya di tempat yang sepertinya iya sepertinya sama apa-apa bersamaan ya iya mereka belum kelihatannya masih belum ada IP ya iya dan kita melihat untuk saat ini gunggulan masih ada di Loidkun karena faktor akurasi ya tapi disini SMA masih sangat dekat ini mengekor skornya Loidkun sangat dekat oh dan Loid ini maiknya skornya ternyata Loidkun mengalami kombo break iya dan akurasinya juga langsung drop ya Loid sekarang sudah 97 setelah tadi sempat ada di 99 gila iya emang dari partnya ada dua yang keren satu lagi tuh mania yang satu-satunya gitu loh ya kayaknya langsung nih yang standar sedikit marik yang reks begitu ya salah yang keren berapa kita melihat 6,6,4 ini ini Ops Jeffrey ya tadi seperti kita melihat sedikit masalah koneksi dari segi pemain ya oh Loidkun salah menghitung stream tadi tapi kita benar sekali kita melihat Loidkun salah menghitung stream iya sekarang persaudan ini memang sepertinya udah tidak ini udah gak yakin dengan keranjutannya di map ini tidak terlalu mengharapkan poin lagi di map Mas Zarefarty ini ya karena kita lihat juga SMA sejauh ini masih cukup baik disini cukup stabil lemari iya benar sekali dan kita tadi melihat space stream yang benar-benar space tadi SMA berhasil menangkap tapi iya Loidkun sudah mengharapkan untuk bisa merebut poin lagi di map ini ya sudah melepas mungkin kata yang lebih tepatnya di map Mas Zarefarty iya oh kita lihat ke mobil pertama dari SMH akhirnya tapi meskipun rusernya sudah dapat semua sudah sangat jauh gapnya iya ini score gapnya udah 300 sekitar apa 300 ribu nih 300 ribu iya benar sekali jadi tadi kan Loidkun sempet kursor dance kan gara-gara kursor dance itu Loidkun tuh akurasi langsung drop banget jadi 92 iya langsung kurun banget jadi 92 dan sepertinya yang kita tahu di score 7 tuh akurasi 1% aja tuh bahwa udah berpengaruh cukup signifikan terhadap score yang terakhir dan iya benar yang tadi dibilang oleh Kino Loidkun meskipun kursor dance tapi jumpin tangan dapet semua ya hahaha tadi itu lumayan wah mati lo iya Loidkun terlihat HP bar nya sempat habisnya sempat berpulaskan iya dari loncengnya kayak sedang berusaha melepas stress ya menghabiskan stressnya disini iya iya bahkan ini di Emperom Loidkun file ya udah iya karena emang dia tuh iya bener-bener kursor dance udah gak ini dance dance parah pokoknya udah hahaha iya bener-bener dance parah ini iya sepertinya Loidkun ya iya bener-bener udah ngelempar ya iya bener-bener udah ngelempar ya iya bener-bener iya bener-bener iya bener-bener iya bener-bener iya bener-bener bener-bener aduh spinernya spinernya pun gak udah gak ditangkapi dengan serius tadi spinner terakhirnya dan iya terlihat jelas ya untuk map ini seperti itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena emang tadi Loidkun di pertengahan dia sudah melepas ya oke jadi untuk map monsternya part ini ini menangkan SMH dan skornya adalah 2-0 untuk mengelawan SMH selanjutnya ya map ketiga yang kita berkandingkan di match iya antara Loidkun melawan SMH ini dengan mapnya adalah Euclid ini adalah map teknikal kita ya di Bulnomon dan ini adalah picknya Loidkun jadi seperti yang tadi kita sudah lebih singgung jadi Loidkun ini strateginya cukup tidak Loidkun nulis apa itu dah ya malah ini SSM juga nulis-nulis disini oh man strategi Loidkun yang di upper bracket sebenarnya lebih berhasil daripada strategi yang sekarang ya iya terlihat di awal pertandingan ini di 2 ping pertama Loidkun memilih nomor dua-duanya iya iya kita tidak terlalu meng-expect Loid ini kalau kita lihat lebih banyak menghabiskan Heiden dan Freemote iya dia lebih banyak ambil Freemote atau Heiden tapi entah kenapa di match Grand Final ini bahkan di match kemarin maupun di match ini Loidkun ngepik nomor terus ya nah iya 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 dan match ini tadi diawali akurasi drop oleh Loidkun ya gimana di sebenarnya ini udah udah akurasi drop tapi Loidkun disini lebih hidrap Loidkun lebih hidrap benar sekali 37 berbanding 99 SMH SMH dan SMH mengalami combo break kita akhirnya melihat match yang SMH combo break duluan ya tidak setidak bukan Loidkun iya oke kesempatan bagi Loidkun untuk memimpin dan memperbesar skor gap disini iya karena disini titik combo nya juga sudah cukup jauh ya iya dan yang kita lihat sekarang ini adalah bagian yang cukup nyantai dalam artian ini adalah bagian free combo terlebih dengan bagian slider seperlapan yang ngepask tadi itu harusnya itu akan menjadi bagian yang free combo banget bagi Loidkun iya ini loidkun dapat 300 di slider support iya dan skor gap nya mulai terbangun ya ini mulai menjelap ke arah Loidkun dengan selisih skor sekitar sekitar 100 ribu lah iya tapi disini yang perlu kita highlight iya karena combo tapi disini yang perlu kita highlight adalah inspirasinya masih di atas Loidkun seperti yang tadi kita juga gila juga jadi 1% di skor picu itu sangat berpengaruf ya iya 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 bahkan menang combo pun itu sebenarnya bisa di kalahkan gitu jika memang akurasi yang combo nya tinggi itu lebih rendah dari yang combo nya rendah tadi ya iya iya benar sekali itu memang mekanismenya skor picu oh my god iya 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 sepertinya sudah terlalu jauh untuk mendapat tinggi jerola S.H ini harusnya iya tapi iya iya Loidkun untuk di Euclid ini daripada yang kemarin kemarin performanya jauh lebih baik di yang ini ya iya jauh lebih baik ya karena kemarin ketika main di Euclid di hari Sabtu kemarin Loidkun itu sering mengalami randomis ini terutama di iya berusaha sekuatan enggak untuk mengejar Loidkun tapi tidak terkejar ya Loidkunnya dan dengan demikian skornya adalah 1-2 untuk tunggulannya tetap tunggulan S.H ya iya oke kita sudah mendapatkan gambar dari Emperum dan kita akan masukin map selanjutnya yaitu AXION STARS 2016 remix version difficulty dynamics extra seperti biasa dan ini adalah hardrock cursor control yang kalau kita lihat di atas kertas seharusnya lebih menguntungkan S.M.H ya tapi seperti yang kita bilang kemarin juga kemarin kemarin ya iya tapi seperti yang kemarin yang tadi kita sudah bilang juga kemarin di match yang hari Sabtu itu Loidkun bisa mencuri satu point dari map hardrock yang aksiria ya hardrock 2 ya jadi Aksiria menarik apakah Loidkun bisa memberikan perlawanan lagi atau malah S.M.H akan mendominasi di hardrock iya tapi disini di match ini terlihat Loidkun tempat dapat beberapa 100 ke dia jadi akurasinya sedikit drop dibandingkan S.M.H sebenarnya akurasinya S.M.H gak bisa gua bilang bagus juga S.M.H cuma 63 tapi memang Loidkun lebih bawah 91 lawan 93 92 maaf tapi udah drop lagi udah drop lagi ya iya ini memang susah sih buat ATT nya soalnya banyak apa ya banyak streamnya iya dan kita tadi melihat di stream yang tadi agak panjang itu Loidkun sepertinya tidak terlalu berhasil menangkap ritmo nya ya dan SM mengalami kesempatan bagi Loidkun untuk membalap disini dan Loidkun berik juga aduh tapi udah dibalap ya udah dibalap ya iya apakah Loidkun dapat mempertahankan keunggulannya ini atau tidak karena kalau dari segi akurasi Loidkun masih di belakang ya dan Loidkun berik lagi di Bali mengalami komple break aduh sayangnya disayangkan dan keunggulannya kembali keunggulannya kembali keunggulannya kembali berada di pihak SMH ya dan gila masuk ke bagian terakhir dan masuk ke bagian yang cukup kompleks ini ritmenya kedua pemain terlihat cukup kesulitan tapi SMH dapat menangkap semua tadi sangat disayangkan ya tadi padahal benar-benar kesempatan bagi Loidkun untuk bisa mencuruh poin ya dari SMH tapi malah dia mungkin ngelihat SMH break dia jadi ikut break gitu iya apa-apa bisa jadi bisa bisa dia ngelihat terus kaget gitu tiba-tiba di kanan bawah itu jadi first place gitu kan iya terus kaget kan dia oke tadi kita di awal sobat melihat SMH telat join ke room ya sepertinya faktor koneksi tapi iya disini sudah dimulai dan selamat datang kembali setelah tadi kita melihat kedua pemain meminta time out atau meminta break sebentar ya kita sudah kembali ke matchnya dan kondisi sekarang adalah 1-3 dimana tiganya itu milik SMH ya SMH unggul 3 poin melawan Loid yang baru mendapat 1 poin dan map selanjutnya adalah the way we were ini adalah map yang dipilih oleh Loid yang karakteristiknya adalah ini nomot AR-8 iya dan match ini di awal break oleh Loid Kohn ya iya combo break pertama datang dari Loid Kohn dan ini map karena ini AR-8 jadi terlihat sekali ini mapnya sangat padat ya Jadi enggak Arauhan ZA bedakan itu penuh abang ini bisa dibilang entah kenapa Loid Kohn malah inseris niriform 爆 ping Joo apa ini mereka Udah sejauh ini kedua pemain masih cukup konsisten ya terlepas dari early break-nya Lloyd tadi Iya, tapi justru malah karena kedua pemain konsisten ini malah justru sulit ya nih bagi Lloyd pun untuk bisa mengejar ya Karena Lloyd pun jadi nggak bisa mengejar skor SMA karena otomatis semakin tinggi combo-nya kan skor yang didapat semakin besar kan Iya dan, uh tadi kita tidak melihat komo break apa-apa di stream yang patah tadi ya Kita melihat tadi ada satu stream yang sebenarnya cukup sulit untuk ditangkap karena kesatuan streamnya dibikin agak patah ya Tadi yang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 tadi tapi kedua pemain dapat menangkap bagian tersebut dengan cukup baik Dan, uh kita melihat full combo dari SMA sepertinya ya Iya Akan melihat full combo dari SMA tinggal memasuki bagian yang dipenuhi dengan slider-slider lambat ini Dan, ya kita melihat pattern 8 circle terakhir tadi dan SMA berhasil mendapatkan poin keempatnya dengan full combo di map The Way Weaver ini Iya, dan disusul Lloyd Kuhn dengan Miss 1 ya Iya, kita sudah masuk ke room-nya ya sudah ada gambaran dari MBR room disini Sudah Oke, dan ini adalah map selanjutnya Mi Enaikara Mi Erumono ini adalah map yang seperti yang tadi kita sudah bilang sangat kontras atau sangat berkebalikan dengan map The Way Weaver tadi Ini adalah map double time AR9 Jadi setelah kita melihat map nomad AR8 kita langsung disuguhi oleh map yang AR-nya 10,3 setelah double time ya Iya, tapi disini terlihat Lloyd Kuhn kalah dari SMA dari segi akurasi ya Dari segi akurasi, iya, masih di dominasi oleh SMA terlihat sekali karena SMA masih double S ya sejauh ini ya Tapi disini Lloyd Kuhn akurasinya juga tidak terlalu jauh tertinggal sebenarnya Jadi apabila SMA kompobrik Lloyd Kuhn harus dapat mengejar dengan cukup mudah gitu Iya, betul sekali Tapi disini terlihat ya kedua lain sepertinya tidak mengalami masalah dengan AR9 di double time ini ya Iya Mereka bisa, keduanya bisa membaca sangat baik Iya Meskipun tadi kita lihat Lloyd Kuhn sempat mengalami akurasi drop ya di bagian yang, apa ya, di bagian yang stream yang bertumpuk tadi ya terlihat sepertinya Lloyd Kuhn salah menakar kecepatan streamnya mungkin ya tadi Iya Iya Dan iya, disini Lloyd Kuhn mulai akurasi drop lagi ya, dapat 100 lagi tadi barusan Iya, tadi yang sempat terlihat sudah turun ke 90% tapi sekarang sudah kembali ke 97% Iya Iya Sepertinya seperti, oh Lloyd Kuhn mengalami kombo Go Oh di bagian yang diamond tadi, jump diamondnya tidak tertangkap ya Iya 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 Jadi seperti yang bisa dilihat ya, di score pitch itu akurasi memang sangat berpengaruh Jadi sebelum Lloyd Kuhn tadi kombo break, kan 2 B nya masih full kombo kan Cuma bedanya adalah Lloyd Kuhn itu akurasi 96 dan SMA itu akurasi 99 Tapi meskipun bedanya cuma 3%, cuma tanpa kutip ya, pasti skornya bisa sampai 50 ribu bedanya Iya bener banget, karena ya itu tadi score pitch itu memang bener-bener Iya Akurasi itu sangat berpengaruh gitu Iya, efek score pitch itu ya Ini karena kombonya sudah sangat jauh bisa terlihat score gap nya terbangun makin jauh mengarah ke SMA ya Di sini sekitar 300 hingga 400 ribu ini Dan iya, sepertinya ini SMA bisa full kombo mungkin Dengan Oh tapi jangan, SMA mau ngalami kombo break di bagian Gak ada triple kombo, oke Iya di chain stream terakhirnya Tadi SMA mau ngalami kombo break Ada triple yang tidak tertangkap oleh SMA sangat disayangkan Tapi meskipun demikian SMA dapat Tetap merebut poin kembali ya di map ni Ena Ika Ramni Eru Mono ini Dan sekarang sudah adalah 5-1 Iya Iya Oke kita masuk Iya Masterful Note 5 kebetulan lagi Itu Masterful Note 5 langsung join Iya selamat datang kepada Baru ingat biar ada turni Iya Udah mulai ya Selamat datang Halo Yirvan Selamat datang ya kepada komentator kita yang baru di join Yaitu Masterful Note 5 Halo Dan selamat pada para penonton Iya yang mungkin baru datang juga selamat datang Seperti yang bisa anda lihat di bagian atas layar livestream anda saat ini kondisinya adalah Lloyd Kun tertinggal dari SMA dengan score yang cukup jauh ya 5-1 Iya Tapi Lloyd Kun disini terlihat mencoba untuk memberikan perlawanannya dengan mengeluarkan map mirage Ini map hidden Yang cukup ngeri bacaan ke reading Iya bisa dibilang ini spesialis dari Lloyd Kun ya ini seharusnya Iya Ini readingnya cukup ngeri ya meskupun ini low AR tapi pattern pattern itu bener-bener stakingnya tuh ya mengerikan Iya Apakah Lloyd Kun masih bisa membuat comeback? Tapi disini terlihat kayaknya meskipun bisa dibilang readingnya tuh sangat berbahaya tapi kedua player masih belum menemukan masalah ya Iya tapi kita mulai kebobrik pertama dari SMH Iya Iya Seperti yang gua bilang SMH pun tadi salah terlihat missnya tuh karena salah baca ya Jadi ini Iya Iya meskipun bukan map low AR atau apa tapi pattern patternnya itu bener-bener ngeri stakingnya Staking jebakan stakingnya tuh bener-bener sangat menculiskan gitu loh untuk dibaca Terutama bagi pada pemain yang kurang terbiasa untuk membaca map hidden yang cukup tricky pattern patternnya seperti ini ya Iya Iya Dan iya disini Lloyd Kun jauh berada di depan SMH disini dengan memasuki break kita melihat ada score gap 60 ribu poin ya Iya dan ini bisa jadi kesempatan bagi Lloyd Kun untuk bisa comeback ya dimulai dari poin kedua nantinya misalkan ini Lloyd Kun menang untuk match ini Iya Iya Masuk 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 Masih main ini Oke Masih masih dan Lloyd Kun disini masih memperbesar jarak karena Lloyd Kun belum mengalami kompoma sekali ya 每 year Ya kan tadi kayak yang gua bilang sih jadi bisa dibilang map ini memang map spesialis untuk Lloyd Kun gitu Karena dia kan strong heavy player kan Iya meskipun Iya Iya meskipun disini bukan berarti SM nya Gak bisa baca ya Tipikal-tipikal pattern seperti ini ya Cuman emang terlihat sekali penguasaan Dua pemain ini jauh berbeda ya Dimana Loit pun terlihat Jauh lebih menguasai dibandingkan dengan SMH Iya dan Loit pun mengalami kombo break Dan Ini bener-bener Ini kombo break Loit pun posisinya kurang enak Sebenernya kan kita masih kembali Cukup banyak objek yang masih bisa di Kumpulkan oleh kedua pemain nih Jadi ini Tapi cukup panjang Dan posisi Loit pun tidak Belum bener-bener aman gitu loh Di saat ini seperti yang kita lihat SMH semakin mendekati Loit Terantam ini posisinya Oh tapi SMH menganggap misalah Bangca kembali Sayang sekali Oke 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 SMH gagal untuk bisa membalikan keadaan ya ini Bisa dibilang dengan sisa waktu ini mungkin udah cukup sulit sih Seharusnya tadi misalnya SMH masih bisa mempertahankan kombo nya itu Sangat besar peluangnya untuk bisa membalikan keadaan Tapi ternyata ini Sangat-sangat ya Tapi SMH ternyata kombo break ya Iya bener-bener Tam sangat besar tadi kemungkinan untuk SMH Karena tadi itu kombo nya itu sekitar 600 tadi Iya dan bukan cuma itu Tam Tadi SMH itu sekilas itu sudah berada di atas Loit pun juga akurasinya Jadi terutama di sistem score video ya Itu harusnya emang Bener-bener lagi ke arah SMH banget Itu tadi anginnya Cuma sayangnya tiba-tiba slip ya SMH salah laca Iya Dan kembali score get terbangun lagi ya Antara Loit pun dengan SMH Karena disini Loit pun mulai membangun kombo lagi Iya bener sekali Dan untuk akhir map ini harusnya Tidak ada perubahan kelas men lagi ya disini Loit pun Iya bener Loit pun berhasil mendapatkan poin keduanya di map mirage ini Dan sekarang skornya adalah 5-2 Masih tetap diungguli oleh SMH Ya nggak bisa tetap bisa menguasai gitu loh kemarin Iya ini adalah map hardrock Yang dipilih oleh SMH Tapi seperti yang tadi kita sudah highlight Untuk map ini kemarin itu yang menang Loit pun ya Di pick ini di hari Sabtu kemarin Jadi ya disini SMH emang terlihat sekali ngambil resikonya ya Iya Dan ini adalah seperti yang Anda bisa lihat di layar Anda Map hardrock precision karena circle size-nya Memang kecil ya Disini ini adalah circle size 4 setengah di hardrock Atau equivalent dengan circle size 5,85 setelah hardrock Hampir 6 circle size-nya Jadi ya cukup harus berhati-hati disini para pemain Apabila tidak ingin kombo break Karena selain dengan circle size kecil Minimap juga dipadukan dengan slider-slider yang cukup cepat ya Velocity-nya cukup ngebut disini slidernya Iya Ya juga bukannya terus slider velocity-nya ngebut semua Jadi ada beberapa slider yang nanti tiba-tiba itu Jadi cepat ada yang tetap lambat Jadi ini variasi slidernya cukup banyak Variasi slider velocity-nya Iya benar sekali Jadi enggak semua bagian itu ngebut Tapi ketika ngebut itu memang potensi slider peak-nya juga cukup tinggi ya Iya betul sekali Oke kedua pemain disini sebenarnya masih bug Masih cukup baik penguasaannya Cuma dari segi akurasi memang kedua pemain ini cukup jauh berbeda SMA juga kombo break tadi di lokasi yang Gak sama tapi hampir bersamaan Tapi mulai pun Justru kombo break di bagian yang pelan ini Ini bagian pelan nih justru bagian yang Di atas kertas cukup mudah ditangkap Dibandingkan dengan bagian-bagian yang ngebut tadi Iya dan iya ini dengan misi tamat yang seperti ini Iya sulit sepertinya Oke melihat kedua pemain tidak ada yang mengalami kombo break Di bagian stream terakhir tadi Terakhir tadi ya Iya Loikun kembali harus mengakui keguguran SMH Di map Hard Rock ya Di map Akseria Poinnya kembali diambil oleh SMH Dan sekarang SMH tinggal butuh satu poin lagi Untuk dapat menyegah kemenangannya Di OSU Indonesia Tournament 2018 Saigo map free mode dengan difficulty final Ini adalah map yang berpotensi menjadi map terakhir Yang kita tampilkan di turnamen OIT tahun ini ya Apabila SMH kembali memanakan poin ini Berarti Iya ini akan jadi map terakhir Kalau apabila SMH yang dapat poin lagi Oke meskipun ini full free mode Tapi kedua pemain tidak ada yang mengambil Hard Rock Kedua pemain mengambil Hide and Only disini Iya seperti match kemarin ya Memang disini Untuk Loikun versus SMH ini memang Kedua player Belum pernah mengambil ini sih Mod Hard Rock Untuk map full free mode Selama dua pertandingan Iya di final ini Iya Ya tapi meskipun ini Hayden Meskipun geroboman mengambil Hayden Tapi seperti yang kita ketahui ini Ada banyak jebakan-jebakan Hidingnya juga ya Untuk di Ya Terutama di bagian teknikal Dan di bagian-bagian Dan memang Arnst eventnya cukup Berbahaya staking ya Iya Oke sampai saat ini Kedua pemain masih cukup baik Cuma SMH C double S disini Sedangkan Loikun Sudah turun ke 99,5 akurasinya Oke kita masuk ke bagian jam 1212 Yang kemarin Sempat menyulitkan Loikun ya Tapi kedua pemain ini Tidak mengalami masalah di jam 1212 Iya Iya Uh SMH tadi ada slider yang hampir tidak tertangkap ya Cuma tunggu bersil recover ya Tadi ada slider berbentuk lingkaran Tadi yang SMH nya hampir kelepasan itu Hampir slip tadi disana Oke kita masuk ke bagian teknikalnya Ini adalah bagian yang dia terus kertas Maling memungkinkan kedua pemain untuk kobobrick Iya Karena satu yang lain hal itu salah baca Iya Kita melihat kobobrick dari Loikun Iya salah menangkap slider Tadi salah membaca arah jam Dari slider jam yang Barusan kita lihat tadi Oke keunggulannya akan tentunya akan berarah ke Arah SMH Jangan door gap yang perlahan-lahan Door gap yang perlahan-lahan akan bertambah ke arah SMH Dengan kondisi saat ini Iya disini Oke kedua pemain masih cukup ngasihkan untuk bagian yang ini ya Dan SMH mulai menuju seribu combo ya SMA SMH Shaking 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 banget Shaking banget Sangat gemet Ntar kumsternya SMH Ya bisa dibilang ini last point ini Bisa dibilang dia Bener-bener mikirin Kalau ini menang, kalau ini menang, kalau ini menang, kalau ini menang gitu Oh dapet duit berapa sih hadiahnya? Tidak sampai 1 juta kan? Tidak ada yang merasa ragu ya? Price bull-nya, price bull-nya nyampe Price bull-nya di atas 1 juta cuma untuk hadiahnya tuh kayaknya Tidak apa ya? Ya kalau sampai 1 juta nyampe sih Oh Oke dan Lloyd-kun sudah menuliskan Oke congrats sepertinya iya Lloyd-kun sudah Sadan apa yang kesempatan mas Ya kesempatannya sudah sangat tipis bagi Lloyd-kun di sini Ini yang terdapat mencuri poin Karena SMH masih bull-pombol sejauh ini Ketuali SMH sudah lepas tangan ya Ketuali SMH fail lol Ya Oke terlihat sekali di sini SMA Gementer dari kursornya itu sangat jelas di sini Karena Bila memenangkan mampu ini SMH akan menjadi juara pertama ya Dan Kita nikau meski bagian teknikal terakhirnya Ini bagian teknikal yang Sebenarnya gak saya menghargikan bagian teknikal yang tepatnya Lloyd-kun Miss tadi Tapi tetap harus diwaspadai juga ya Better-betternya oleh kedua pemain Oke kita masukin slider Yang berbentuk horizontal tadi Dan kemenangannya Diperoleh kembali oleh SMH Dengan sekarang skornya adalah 27 Skor final kita 27 Dan Dengan demikian OIT 2018 Setelah kita nyatakan selesai Dengan juara pertamanya adalah SMH Dan juara keduanya adalah Lloyd-kun Oke Gua yang komentarnya juga tegang itu sebetulnya Ngelihat SMH kursornya sebetulnya sebetulnya Ya Juara ketiganya adalah Reksis Juara ketiga Reksis Juara keempat Lande Grey Wih gua Gua sebagai komentator juga Juga tegang gitu loh Ngelihat kursornya SMH Tapi ya dengan demikian ya OIT tahun ini Kita nyatakan sudah selesai ya Dan terimakasih kepada para penonton Terimakasih kepada para penonton yang sudah Terimakasih 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 Terimakasih